Intro Halo, nama saya adalah Hugo Kana Gemilang, tapi saya biasa dipanggil Kana Nama saya Andrew Tujono Nama saya Dwi Ayy Mujiani Nama saya Elias Konradus Liat Saya juga salah satu penerima beasiswa dengan jenis beasiswanya adalah Jabodetabek Kalau di Jabodetabek ini saya sudah menerima sejak saya di semester 1 Jadi beasiswa ini adalah beasiswa yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah katolik yang ada di daerah Jabodetabek Jadi dalam proses seleksi untuk menerima beasiswa ini saya dibantu oleh salah satu guru saya di SMA Kemudian saya dapat menerima beasiswa ini juga berkat bantuan beliau Beasiswa ini saya terima sejak semester 1 dengan tes wawancara dan melihat dari prestasi Saya pertama kali tahu informasi beasiswa ini dari temen Temen tuh ada yang nyoba, terus keterima Akhirnya saya coba juga, ya tontonnya keterima Terus latar belakang saya ikut beasiswa ini saya ingin bikin sesuatu yang bikin orang tua tuh bangga gitu Kan kalau kuliah bisa gak pakai orang tua kan lebih baik dan bisa bikin orang tua menjadi lebih bangga sama anaknya Bedanya beasiswa KNMP tuh kita sebagai penerima diberikan gratis dari uang kuliah Uang pendaftaran semuanya pokoknya gratis dan juga kita diberikan uang buku setiap satu semester sebesar 600 ribu rupiah Rasanya sih saya menerima beasiswa ini tuh seneng banget sih Gak percaya aja soalnya orang kayak saya bisa terima beasiswa kayak gini Tapi ternyata mungkin Tuhan punya masuk lain buat saya sebagai penerima beasiswa Supaya saya mungkin bisa belajar lebih giat lagi dari biasa Saat itu kita lagi daftar buat seleksi perguruan tinggi negeri Tapi kita semua udah ngerasa kayak hopeless banget Karena sayangan-sayangan kita banyak Akhirnya temen saya nyaranin Kenapa gak diatma jaya aja Katanya diatma jaya ada beasiswa bidik misi Jadi beasiswa bidik misi itu gak cuma ada di perguruan tinggi negeri Di swasta juga ada Seperti diatma jaya Lalu akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan beasiswa bidik misi diatma jaya Dan saya mengikuti berbagai persyaratan yang diberikan Dan akhirnya buat seleksi akhirnya Saya lolos dan saat itu saya merasa senang dan bahagia Karena yang saya tahu dan teman-teman saya sering ceritakan pada saya Kalau atma jaya itu merupakan salah satu universitas terbaik di Jakarta Saya berasal dari Indonesia bagian timur Tempatnya di Kabupaten Lembata Sekarang saya menjalani pendidikan di Uni Kaatma Jaya Semester ketiga fakultas hukum jurusan ilmu hukum Jenis beasiswa yang saya dapatkan adalah beasiswa keuskupan Dimana hal yang membedakan jenis beasiswa ini dengan beasiswa lainnya adalah Kami melakukan kontrak kerja sama dengan keuskupan Setelah kami selesai mengecam pendidikan di Uni Kaatma Jaya Kami akan kembali ke daerah untuk mengabdi pada daerah kami Pada saat saya diterima untuk melanjutkan pendidikan di Atma Jaya Saya merasa sangat senang Pastinya saya sangat bersyukur Mungkin bagi orang lain itu hal yang konyol Tapi bagi saya Tuhan menjawab hidwa saya Dan alasan kenapa saya direkomendasikan mendapatkan beasiswa ini Salah satu karena alasan keuangan keluarga saya yang tidak cukup Namun karena latar belakang pengetahuan saya mungkin dimungkinkan untuk mendapatkan beasiswa ini Akhirnya saya direkomendasikan oleh keuskupan untuk melanjutkan pendidikan di Uni Kaatma Jaya ini Setelah anak saya menerima beasiswa dari Atma Jaya Saya merasa lega karena mencari untuk sekolah Anak saya ingin sekolah benar di perguruan tinggi Terus dengan usaha anak saya sendiri atau sendiri Tahu-tahu diterima Saya merasa lega dan senang bangga Saya sangat terkejut dan senang sekali Dan tidak menyangka kalau anak saya terima beasiswa di Atma Jaya Karena dia semuanya mengurus sendiri Harapan saya untuk Atma Jaya ke depan dan untuk generasi selanjutnya Setelah anak saya, beasiswa-beasiswa di Atma Jaya semakin dapat untuk masyarakat yang lain Harapan saya mempunyai anak WIU setelah terima di Atma Jaya Saya ingin menjadi orang yang berguna sesuai dengan Sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua Saya memiliki harapan dengan setelah menerima beasiswa ini Saya lebih termotivasi, lebih bersemangat untuk menempuh jalur pendidikan ini Lebih aktif dalam berorganisasi, lebih aktif di universitas dan fakultas Kemudian saya juga lebih ingin berkontribusi untuk fakultas dan universitas Semoga saya bisa lulus dengan nilai yang menguaskan Habis itu saya bisa keterima kerja di tempat yang saya ingini Saat saya bisa lulus dengan baik Saya juga akan membanggakan orang tua saya Jadi yang awalnya orang tua saya dipandang sebelah mata Setelah saya mendapatkan gelar di Atma Jaya Tentunya orang-orang di sekitar lebih menghargai keluarga saya Ketika kemudian hari saya selesai mengecam pendidikan di Atma Jaya Saya dapat mengukir senyum paru bagi orang-orang timur Agar hal-hal di mana seharusnya menjadi haknya kami, kami dapatkan Untuk teman-teman di luar sana yang mungkin belum berkesempatan untuk menerima beasiswa ini Jangan pernah patah semangat Jangan mudah menyerah Kalian bisa berjuang, kalian bisa mencari peluang-peluang itu teman-teman Selalu ada jalan apabila kita punya semangat untuk meraih mimpi dan cita-cita kita Semoga kedepannya Atma Jaya menjadi yang terbaik dari yang paling baik Semangat Atma Jaya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atma Jaya Terima kasih 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 Terima kasih